Anda kembali dalam Special Report, pemirsa untuk Anda yang akan berangkat ibadah haji tahun ini ke Tanah Suci atau mungkin keluarga Anda sudah bersiap-siap akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, tahun 2018 ke Tanah Suci. Saya masih membahas apa saja kendala yang harus diantisipasi oleh para jemaah calon haji. Masih ada bersama saya Pak Mastuki, Kepala Birohumas Data dan Informasi Kementerian Agama, dan juga ada Pak Eka Yusuf Singka, Kepala Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan. Ada beberapa hal Pak Mastuki, baik Pak Eka juga, ini yang selalu menjadi beberapa kali terulang masalah yang terjadi ketika jemaah tiba di Tanah Suci. Selanjutnya adalah masalah catering, masalah makanan pernah terulang di beberapa tahun lalu. Bagaimana kondisi atau antisipasi dari Kementerian Agama? Ya, kami menyadari betul bahwa soal konsumsi ini, catering itu menjadi masalah yang kita coba untuk terus perbaiki. Pertama yang kita lakukan, kita melakukan kontrak-kontrak dengan catering-catering yang memang selama ini memenuhi syarat dan lebih dari itu terpercaya. Nah itu yang pertama untuk antisipasi hal yang kita antisipasi bisa terjadi nanti. Yang kedua untuk model distribusinya itu juga bahkan juga pengawasan kita lakukan karena itu memang ada petugas-petugas yang khusus untuk di catering yang itu dari setiap hotel dan bahkan kami langsung uji, cek langsung ke tempat masing-masing, di perusahaan masing-masing. Nah itu untuk menghindari tadi dan sekaligus mengantisipasi agar seluruh catering bagi jamaah itu tepat waktu karena tiga kali pagi, siang, dan malam dan sekarang jumlahnya akan bertambah. Bertambah? Bahkan makanan yang biasanya tahun lalu terjadi ada yang basi itu sejatinya basi itu tidak di awal karena ini ada waktu untuk distribusi misalnya siang itu pagi itu sudah jalan. Nah kadang-kadang dalam kondisi panas misalnya kemudian ditutup itu apa memungkinkan nanti dalam jangka waktu sekian jam itu kan terjadi apa namanya basi. Nah ini kami sudah antisipasi hal semacam ini untuk petugas dimaksimalkan. Nah berikutnya di soal catering ini kan untuk cita rasa, ini kan juga berkaitan dengan banyaknya jamaah kita yang makan itu kalau dengan selera gitu Pak Eka ya, selera beda dengan yang biasa dimakan di tanah air itu kan malas. Makanya biasanya ketemu ada yang kasus yang basi itu karena tidak dimakan untuk siangnya. Atau mungkin juga bisa menjadi pantangan karena dia membawa penyakit tertentu yang ada beberapa makanan yang tidak boleh dia makan. Bagaimana mengantisipasi dia Pak Eka? Ya memang sekali lagi ini mengatur jumlah orang yang banyak. Jadi saya sendiri lihat 204 ribu itu kotak nasi dalam waktu tertentu memang sangat perlu strategi-strategi yang lebih dalam lagi ke depan. Apalagi di dalam 204 ribu itu jamaah haji misalnya 67 persennya adalah memiliki resiko penyakit. Ya tentunya memang ada beberapa pantangan-pantangan tetapi sekali lagi kami dengan kementerian agama itu bekerja sama dengan ini. Dengan pihak bagaimana catering harus jalan gitu kemudian kalorinya berapa, menunya gimana itu sudah kami sampaikan. Sehingga memang relatif aman bagi seluruh jamaah haji di Indonesia untuk memakannya itu. Namun sekali lagi ya ini kan suatu pergerakan ya. Jadi jamaah haji itu bergerak terus. Makan pagi sudah dikasih tetapi jamaahnya mungkin masih ada di masjid. Jadi yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi jamaah haji sendiri. Bahwa makanan itu penting untuk gizinya, untuk kesehatannya sehingga nanti bisa menjalankan rukun dan wajib haji dengan baik. Kemudian setelah itu harus taat dan teliti dengan jamnya. Jadi kalau sudah bau makanan itu, sebagus apapun makanan kalau sudah lewat waktu akan basi. Itu jangan dimakan. Nah jangan dimakan tapi apa yang harus dilakukan? Apakah meminta makanan pengganti kepada petugas atau bagaimana? Kalau makanan pengganti saya kira itu kan terus bergulir Pak. Ada pagi, siang, malam. Seperti itu terus. Jadi memang harus paling utama itu kesadaran jamaahnya dulu. Kalau saya melihat itu, kesadaran jamaahnya dulu akan pentingnya catering ini, makanan ini. Sehingga kalau memang tepat waktu, tepat sasaran, saya kira akan terlepas dari memakan makanan yang basi tadi. Akan terlepas itu. Terus yang kedua kita juga menyiapkan tenaga dokter di kloter dan juga di sektor dan di KKHI. Tahun lalu juga kalau ada kejadian misalnya diare, kita langsung mengobati. Jadi ini problematika yang harus diselesaikan bersama. Jadi jamaah haji juga perlu di edukasi terus, bahwa makanan itu penting. Kemudian pada saat-saat tertentu harus dimakan. Kita harus makan gitu. Tidak ada lain kalau untuk menjaga kesehatan kalau gizinya tidak masuk di dalam tubuh itu. Kita rasa juga sudah diperhatikan memang. Teman-teman Kementerian Agama sudah bekerja keras, jadi menciptakan masakan-masakan itu rasa Indonesia, walaupun ada di Saudi Arabia. Tetap cerita rasa Indonesia? Iya, saya kira. Oke, yang paling penting adalah ingat jamaah kan harus tepat waktu agar tidak terjadi halangan-halangan yang sudah dijelaskan tadi. Selain masalah konsumsi, selain masalah catering ini, yang masih segar dalam ingatan kita adalah kasus terinjak-injaknya jamaah. Tidak hanya asal Indonesia, tapi hampir dari beberapa negara. Bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi ketika lempar jumroh? Pak Mas Duki. Ini lempar jumroh itu memang terutama di hari pertama kedatangan dari Musdalifah ke Minah. Itu rawan sekali, karena puncak keletihan masyarakat, apa namanya, jamaah itu di tanggal 9 mereka. Ada di Arofah, kemudian Mabit di Musdalifah, dan kemudian bergerak ke Minah. Dan saat itu juga harus melalui jamarat ini. Nah, kami sedang antisipasi untuk dan pola-pola pelaksanaannya itu dengan perlindungan jamaah dari TNI Poldi, itu akan kita kerahkan. Juga petugas kesehatan pada tanggal-tanggal 10, 11, 12, itu full ada di rute jamarat itu. Dan kita menambah lagi untuk petugas yang siap menolong untuk pertolongan pertama. Tahun lalu, banyak jamaah itu karena tadi puncak kelelahannya itu ada di situ, mungkin di tahap pemberangkatan ketika untuk melempar jumroh, itu tidak ada masalah. Tapi kepulangannya ini kan luar biasa jalannya. Nah, di kepulangan ini kami akan sebar nanti petugas-petugas, semua petugas kita kerahkan yang baik di Jeddah maupun di Madinah, ini kan full akan datang ke Armina saat itu. Dan bahkan juga kawan-kawan media, tim MJH, itu juga ikut terlibat langsung. Jadi seperti tahun lalu, dan kami sudah memberikan pembekalan kepada mereka, jika hal-hal tertentu kondisinya memang jamaah perlu ditolong, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah menolong jamaah daripada mengambil gambar atau berita. Oke, Pak Mas Tuki, ini masalah lempar jumroh tidak terlepas dari kondisi fisik jamaah Indonesia yang berbeda dengan kondisi fisik yang lebih besar dari negara-negara lain. Tidak adakah pengaturan agar misalnya jamaah asal Indonesia tidak bertemu dengan negara A yang kondisinya bisa berkali-kali lipat dari kondisi fisik negara kita? Tidak ada pengaturan seperti itu? Kalau aturannya tiap tahun, dari tahun ke tahun sudah sedemikian rupa. Jadi jam-jam khusus untuk Asia, Tenggara, itu jam sekian-jam sekian itu sudah diatur sedemikian rupa untuk menghindari tadi penturan dengan jamaah-jamaah dari yang lainnya. Nah, soalannya mungkin sampai 90% bisa jamaah ini mengikuti aturan ini. Nah, yang kurang lebih 10%, 5% itu ada juga jamaah-jamaah yang keluar biasanya, ya tadi mendapatkan waktu-waktu yang afdol, afdoliyat namanya. Nah, waktu-waktu afdol ini seringkali baik secara pribadi-pribadi maupun secara berkelompok, kadang-kadang masih ada juga jamaah yang mengambil waktu afdoliyat. Nah, ini dari tahun ke tahun kami coba sosialisasikan melalui ketua-ketua regunya untuk harus disiplin di sini. Karena kejadian-kejadian sebelumnya itu selalu pada waktu-waktu yang afdoliyat, di mana untuk jamaah-jamaah Asia itu memang disendirikan, tidak digabung dengan jamaah dari lainnya. Kalau ini bisa sampai 99% saja bisa diikuti secara disiplin oleh jamaah, insya Allah kita bisa mengantisipasi. Oke, meminimalisir kecelakaan yang pernah terjadi. Kalau ada satu pribadi-pribadi itu, itu mudah. Mudah artinya mereka bisa, mungkin biasanya yang sudah punya pengalaman sebelumnya, entah mungkin dia aja jamaah yang sudah tahu misalnya. Ya, ini masih-masih ada. Kita mungkin tidak bisa sampai 100% mengatakan kepatuhan itu. Tapi dengan coba kita lakukan pendekatan dengan regu masing-masing, insya Allah ini bisa diantisipasi. Oke, Pak Eka, ada kondisi fisik yang harus diwaspadai ketika melempar jumroh dari jamaah Indonesia? Jadi, pada saat melempar jumroh itu kan sebenarnya bisa diwakilkan. Jadi, orang-orang yang memiliki penyakit atau umurnya sudah tua, kemudian kondisi-kondisi mengalami keterbatasan. Agama kan sudah ngatur juga itu, diberikan keringanan, artinya bisa dibadalkan gitu. Saya meminta ini menjadi kebijakan lah gitu, dalam pelaksanaan di Arafah Mina ini. Karena, kalau kita memaksakan dalam kondisi yang sakit, kemudian kita jalan kaki yang cukup ini, bisa banyak memang kelelahan. Apalagi panas sekarang suhunya. Antisipasinya itu yang paling penting. Kalau itu bisa jalan, orang-orang yang sehat, kemudian yang masih muda, yang kuat itu bisa menitipkan kepada jamaah-jamaah yang sudah memang dalam kondisi-kondisi keterbatasan. Saya kira kita bisa memperkecil resiko jamaah-jamaah yang sebagian besar memang sudah usia lanjut. Usia lanjut, oke. Sebagian besar usia lanjut. Oke, oke. Terakhir, kita harapkan tentunya selalu ada perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun juga Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya. Tahun ini apalagi yang dilakukan sebagai perkembangan? Pak Mas Tuki. Ya, kami ingin menyampaikan bahwa untuk memperbaiki layanan, kami sudah melaunching Haji Pintar. Haji Pintar? Ya, ini Haji Pintar ini berbasis Android dan sekarang bisa jamaah maupun keluarga bisa mengunduh di Google Play Store. Informasi-informasinya kami kembangkan terus dari tahun 2016-2017 dan sekarang lebih disempurnakan. Untuk misalnya jamaah sekarang bisa melihat sejak di tanah air, di mana dia hotel apa namanya, alamatnya di mana, itu sudah bisa memasukkan. Oke, semua data bisa diakses di situ? Dari Kementerian Kesehatan, Pak Eka? Ya, kita juga sudah melaunching Haji Sehat. Haji Sehat, kalau tadi Haji Pintar, tadi sekarang Haji Sehat. Haji Sehat, kalau Pintar sama Sehat jalan saya kira sudah selesai urusannya. Jadi, Haji Sehat itu dengan aplikasi juga Play Store, kemudian nanti kalau ada jamaah haji yang merasa misalnya ada keluhan sering sakit kepala, kemudian merasa badan lembas, atau apa saja tinggal di klik-klik semua nanti akan muncul nasihat-nasehat. Oke, ada tips-tips kesehatan di dalamnya. Baik, baik. Jadi semua jamaah haji yang sudah siap perangkat dari tanah air sudah mengetahui semua aplikasi tersebut sudah diedukasi? Sudah diedukasi. Baik, baik. Kita harapkan para jamaah haji, calon jamaah haji bisa ke tanah suci dengan semua tanpa kendala dan juga kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrut dan juga tidak ada kendala-kendala yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih, Pak Eka dan juga Pak Masugi. Kita dibatasi. Wala waktu kita akan bahas di lain kesempatan. Dan pemisah informasi menarik lain masih akan kami hadirkan untuk Anda tetap bersama kami dalam special report. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.